Hai selamat pagi sahabat-sahabat Tani jadi pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membuat POC pupuk organik cair dari bahan-bahan sisa sampah dapur disini saya menggunakan sisa pembuatan sayur kelor ya sudah ini sudah lumayan terkompos ada papayanya jadi udah dicampur jadi kelor itu sangat tinggi kalsium ya dan juga kandungan haranya sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman setelah itu saya akan komposkan dengan ini adalah campuran telur dengan air gula ada yakul sebagai mikrobanya pengurai dan juga susu kental manis yang dan susu kental manis ya jadi ini ini adalah dokternya ya jadi silahkan masukkan kita akan memasukkan susu ya masukkan susu dan setelah itu kita akan masukkan yakul jadi setelah susu yakul dan telur tercampur campur dengan rapi dikompos selama kurang lebih minimal dua minggu jadi setelah semuanya tercampur ya rendaman daun kelor buah-buahan telur yakul susu kental manis kita akan biarkan dia terurai dikompos selama kurang lebih minimal dua minggu dan pelan-pelan setelah itu cairannya kita bisa pergunakan untuk menyemprot ataupun menyiram di akar ya saya biasanya perbandingannya itu menggunakan satu setengah gelas aqua dan lima liter air dikompos selamat menikmati